Intro Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zarsapita Socheng dapat kembali menjumpai Anda. Penerima award program ISMA tahun 2024 yang akan segera berangkat ke luar negeri merupakan Duta Universitas Brawijaya di Kancah Global. Para mahasiswa ini tidak hanya menjalani kuliah di luar negeri selama satu semester, namun juga diharapkan menjadi Duta Bangsa khususnya Duta Universitas Brawijaya. Lalu kehadiran mereka diharapkan nama UB semakin dikenal di berbagai kampus dunia sehingga dapat terjadi interaksi dan jejaring secara global. Kantor Internasional Office UB menggelar pemberian penghargaan kepada para penerima award ISMA. Para penerima penghargaan ini akan menempuh perkuliahan di berbagai kampus luar negeri selama satu semester. Menurut Direktur Internasional Office UB, Didik Hartono, award ini baru pertama kali dilakukan dengan harapan memberikan motivasi dan apresiasi kepada para penerima. Para mahasiswa ini diharapkan menjadi Duta UB dalam Kancah Global agar Universitas Brawijaya Malang semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah, jadi acara berjalan lancar, memang selama ISMA sudah jelas dikatakan, mulai tahun 2021, 2022, 2023, 2024, itu memang belum pernah mahasiswa kita berikan semacam award atau reward ya. Dan ini memang merupakan suatu penghargaan bahwa bagi mahasiswa award ISMA, dari mahasiswa UB memang semacam diperhatikan dan diberikan fasilitasi khusus agar mereka bisa lebih semangat lagi untuk menjalani belajar di luar negeri selama satu semester. Ada yang di US, ada yang di Eropa, ada yang di Australia, ada yang di Southeast Asia, banyak. Baik Pak, kemudian apa harapan dan pesan setelah diselenggarakannya acara ini Pak? Memang tadi pesan dari saya dan juga diperkuat oleh Pak Rektor bahwa memang mahasiswa kita harus menjadi, mahasiswa awarding kita yang mendapat beasiswa selama satu semester ke luar negeri, itu harus menjadi Duta Bangsa dan juga Duta UB, harus bisa membuat peningkatan kapasitas SDM mereka meningkat, penambahan eksposur mereka tentang akademik, non-akademik dan juga meningkatkan jejaring mereka. Mereka pulang tidak boleh dengan tangan dan hampa, dengan knowledge yang bagus, dengan eksposur yang baru, dengan dunia internasional, dengan bergeron tinggi, dengan kualitasnya jauh di atas kita, dengan harapan mereka meningkatkan pembangunan di Indonesia dan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Award ISMA ini dihadiri oleh para penerima ISMA tahun 2024 dan juga tahun sebelumnya. Selain itu, turut hadir Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Imam Santoso. UB juga menghadirkan para orang tua mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas dukungan orang tua kepada para anaknya. Dari Malang, tim UB TV melaporkan untuk Unhas TV.